Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Nabawi TV dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan rukia dengan surat Al-Fatihah Sebagaimana sebelumnya kita jelaskan bahwa ada sahabat nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Hudri Ketika beliau melakukan safar ya berpergian di tengah jalan beliau kehabisan bekal Lalu tidak ada satupun daerah itu yang menjamu sudah diminta tetapi tidak ada satupun mereka yang memberikan jamuan Hingga pada saatnya seorang dari mereka ini terkena sengkatan kalajengking Dan putusan mereka datang kepada rombongan sahabat nabi yang ada Abu Sa'id Al-Hudri saat itu Lalu meminta mereka sahabat nabi ini untuk merukia tokoh mereka yang kena sengkatan kalajengking Maka mereka membuat syarat para sahabat nabi ini membuat syarat untuk Aku tidak mau merukia sebelum kalian nantinya memberikan kami jamuan imbalan Maka mereka sepakat dan Abu Sa'id Al-Hudri melakukan rukia atau jampi-jampi ini menggunakan wasilah surat Al-Fatihah Dan subhanallah dikatakan disini Faka'an nama ansata min iqalin Seolah-olah orang yang kena sengkatan kalajengking itu bangun dari kesadarannya sembuh total Disinilah mereka memberikan balasan imbalan kambing Tetapi sahabat Abu Sa'id Al-Hudri ini masih ragu sampai beliau mendatangkan kepada nabi SAW bersama para sahabat yang lainnya Menceritakan kronologi tersebut Maka jawabnya nabi Dari mana kamu bisa mengetahui bahwa surat Al-Fatihah ini bisa menjadi wasilah pengobatan Saat itu tentu sengkatan kalajengking ini masuk kategori penyakit medis Artinya boleh dan bisa Dan nabi kemudian mengatakan Sudah benar kalian Maka dari sini menjadi dalil kepada kita bahwasannya Penyakit medis ataupun penyakit non medis Bisa juga disembuhkan dengan wasilah surat-surat Al-Quran terutama surat Fatiha Secara logika saja Disebutkan disini Ucapan-ucapan manusia terkadang membawa manfaat yang secara mujarabat Doa misalnya dengan bahasa-bahasa tertentu Mendoakan seseorang dengan Bukan dengan ayat-ayat Al-Quran Tetapi dengan bahasa mereka masing-masing Atau nasihat bisa memberikan pengaruh kepada seseorang Maka Maka bagaimana dengan surat Al-Fatiha Dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih utama daripada kalam-kalam makhluknya Yang merupakan Kesembuhan yang sempurna dan rahmat yang umum Bagi umat manusia Yang seandainya Al-Quran ini diletakkan di gunung Maka gunung itu akan hancur lebur Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dalam Al-Quran Kami turunkan Al-Quran sebagai sifat dan rahmat Bagi orang yang beriman Maka disini Di dalam halis yang lain juga Ada kejadian dimana Sahabat terkena-kena sengatan kalajengking Lalu Dibuatkanlah Air dengan garam Dan dibacakan Ayat-ayat Al-Quran Al-Falak dan Anas Lalu ditiup di air yang ada garam itu Dan dioleskan kepada titik sengatan kalajengking Maka disitu dikatakan Busah kalajengking itu Keluar dari Tubuh sahabat Dan seketika itu sembuh Dan ini juga pernah kita lakukan Di kampung Al-Fakir Dulunya ada orang kena sengatan kalajengking Patok ular mereka Pergi ke puskesmas Setelah Al-Fakir Ada disitu tinggal disitu Mereka banyak datang ke Al-Fakir Maka Saya membuatkan Cara yang seperti ini Air dicampurkan garam Lalu kami bacakan Surat Fatihah Al-Falak dan Anas Kami tiupkan Dan kami olesi Kami taburi air itu Di tempat Kena patok ular Ataupun kena sengatan kalajengking Secara mata kepala Kami melihat Fakir melihat sendiri Busa itu keluar Dan seketika tangan Orang yang kena sengatan Kalajengking Atau patok ular itu Bisa dilepaskan Bisa digerakkan Yang tadinya keram Yang tadinya kebas Kaku Dan subhanallah Seketika itu Bisa Disembuhkan dengan Wasilah ayat-ayat Al-Quran Ini menjadi pengalaman Yang sangat luar biasa Dan membuktikan Kebenaran Pengobatan Nabawi Yang telah diajarkan Oleh Nabi SAW Mudah-mudahan Al-Ini bermanfaat Bilahi taufiqul idayah Waridul inayah Walafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton